Adik akan memasukkan kotak sereal yang berukuran 6 cm x 5 cm x 2 cm ke dalam kardus besar berukuran 25 cm x 24 cm x 60 cm. Berapa jumlah kotak sereal yang dapat dimasukkan ke dalam kardus tersebut? Oke, untuk menjauh soal ini, kita harus perhatikan di sini bahwasannya adik itu akan memasukkan kotak sereal yang berukuran 6 cm x 5 cm x 2 cm. Kedalam kardus besar, artinya gini, misalkan nih ada kardus besar gitu ya, misalnya ini kardus besar, nah di sini mau dimasukkan kotak sereal gitu ya. Kira-kira seperti ini, nah kira-kira seperti ini kotak serealnya, nah di sini dimasukkan ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Pokoknya diisi sampai penuh gitu ya, artinya sampai, pokoknya penuh lah gitu. Nah, jadi kalau misalkan diisi sampai penuh gitu ya, berapa kotak sereal yang bisa masuk ke dalam kotak yang besar ini gitu ya. Artinya, berarti di sini untuk mencari banyaknya kotak sereal yang bisa masuk, berarti kita cari volume yang besar ini dan volume kotak sereal ini gitu ya. Dimana kalau misalkan di sini karena bentuknya itu adalah balok gitu ya, yang ini ada panjang, lebar, dan tinggi, berarti kita cari volume balok, dimana volume balok itu adalah panjang, kali lebar, kali tinggi. Jadi di sini kita cari dulu volume kotak besar, dimana volume kotak besar berarti kita kalikan yang ini, oh sorry, bukan yang itu, tapi yang ini, yaitu 28 x 24 x 60. 28 x 24 x 60. Nah, ini tuh jangan kita hitung dulu gitu ya, terus kita lanjut ke volume kotak sereal. Dimana volume kotak sereal berarti yang ini gitu ya, yaitu 6 x 5 x 7. Jadi kita tulis di sini 6 x 5 x 7. Nah, di sini volume kotak sereal itu kan untuk satu kotak gitu ya. Yang kita cari adalah berapa banyaknya kotak sereal yang bisa masuk, artinya n kotak sereal gitu ya. Artinya untuk mencari n kotak sereal, berarti ini tuh sama dengan volume kotak besar per volume kotak sereal. Dimana volume kotak besarnya itu adalah 28 x 24 x 60. 28 x 24 x 60 per volume kotak sereal di sini adalah 6 x 5 x 7. 6 x 5 x 7. Nah, ini kita sederhanain, ini bisa kita bagi 7, ini jadi 4, terus ini, oh ini 30 gitu ya. Nah, kalau ini bagi 30 berarti 2, ini jadi 1. Oke, berarti di sini banyaknya kotak sereal berarti 4 x 2 x 4 x 2. Nah, di sini kan 8, berarti 8 x 2 x 4, berarti 1 x 9 x 2. Artinya, sebanyak 192 kotak sereal yang bisa masuk ke dalam kotak besar ini. Gitu. Nah, kalau kita lihat di opsi, berarti jawabannya opsi C gitu ya. Oke. Hei.